Oke Nur, ketemu lagi bersama saya SPY untuk berbagi ilmu, cara, dan teknik airbrush grafis Tanki GL Pro Yang belum like, subscribe, lalu share ke teman-teman kalian yang ingin belajar airbrush grafis Pertama-tama kita menggunakan solasi yang sudah dipotong dengan ukuran 1,5 mili Lalu solasi kita tarikan ke media dan sesuai yang kita inginkan Habis itu kita samakan kanan-kiri Tapi biasanya sih bikinan manual sih tetap ada-ada Terpengingnya sedikit ya Tangan, kita tutup bagian yang tidak akan dicat Dan yang akan dicat kita jangan ditutup Biar nolah seperti ini Bagian yang akan dicat jangan ditutup Dan bagian yang tidak dicat harus ditutup Sesuai bentuk dan jalur sketan grafis tadi Oke Lalu kita coming sound Terima kasih sudah menonton eh Nur selanjutnya kita memberi warna sesuai yang kita inginkan dan pembuatan gradasi juga sesuai warna yang kita inginkan sesuai bentuk grafis tadi Nur Oke lalu kita lotok dikit-dikit isolasinya Nur selanjutnya kita memberikan list tipis-tipis selanjutnya Nur kita tutupin bagian grafis tadi yang sudah selesai lalu habis itu kita semprot menggunakan warna sesuai yang kita inginkan Nur kita menyemprotnya dengan teknik tipis-tipis atau kabut sahur biar supoyok liternya nampak lalu habis itu pokoknya tipis-tipis Nur ini satu sampai dua tiga kali nomor tiga lapis nah ini hasilnya yang yang sudah selesai yang tapi belum di clear Nur kalau cat dasar menggunakan glitter itu harus menggunakan cat jenis candy yang piu Nur yang jenis PU ya biar supoyo nampak dan tahan lama Nur Oke nanti kembali lagi ke teknik finishing oke nah inilah hasil dari caption tadi ini masih naik clear dasar semoga bermanfaat buat kalian at browser bermula dan sama-sama kita belajar Oke jangan lupa like and subscribe dan share ke teman-teman kalian Oke saya akan membuat video lagi Nur sampai jumpa video selanjutnya Nur Oke dan satu lagi Nur jangan lupa kritik dan saran dan komen Oke terima kasih selamat menikmati